Hai bagaimana perasaannya hari ini udah lebih baik masih keingetan atau sudah bisa beranjak dari ketidakbahagiaan yang kemarin dari perasaan ditinggalin dari perasaan kehilangan bagaimana perasanya udah lebih baik kan mestinya kalau buat kamu yang masih dalam keadaan belum baik-baik aja sabar tetap diikhtiarkan nanti kamu juga pasti bisa sembuh nanti kamu juga pasti bisa melewati masa ini dan di saat kamu udah mulai berada di titik dimana saat mendengar suaranya kamu biasa aja saat seseorang menceritakan tentang dia kamu biasa aja saat semua tentang dia jadi biasa-biasa aja baru pada saat itu kamu menyadari bahwa ternyata kamu bisa buat melewati itu semua pada akhirnya setiap orang memang akan dipaksa untuk merelakan sesuatu yang memang harus pergi dari dia mungkin hal yang harus kamu pelajari atau mulai kamu tanamkan dalam diri kamu itu sekarang kamu harus tahu bahwa tidak semua hal yang kamu inginkan itu bisa dipaksa untuk kamu miliki selamanya apalagi tentang seseorang kita gak akan bisa memaksa seseorang itu untuk selalu stay dalam hidup kita kita gak bisa untuk memaksa seseorang selalu ada di samping kita karena pada akhirnya dia punya pilihan untuk pergi karena pada akhirnya dia juga akan tahu dia akan bertahan atau pergi dari kita yang paling penting untuk melindungi diri kita sendiri ya kita harus paham bahwa orang bisa datang dan pergi dan hanya orang yang benar-benar kuat komitmennya yang akan tetap stay tapi itu bukan karena kita yang memaksa dia untuk tetap disini tapi itu kemauan dia sendiri yang mau bertahan bersama kita banyak hal yang perlu dipelajari memang semakin dewasa harus lebih banyak mengerti memahami apa yang menjadi apa yang terjadi dalam hidup ini bagaimana orang bisa datang dan pergi bagaimana cara mempertahankan tapi saat kita dalam kondisi dimana kita ingin sembuh kita ingin bangkit dari rasa kehilangan hal yang pertama kamu lakukan adalah penerimaan menerima keadaan ini menerima dengan sadar dengan mata terbuka bahwa seseorang yang selama ini kita banggakan memilih untuk pergi pelan tapi pasti saat kamu terus memaksa dirimu untuk terus melangkah maju untuk terus berajar untuk mengikhlaskan kamu pasti bisa mungkin memang awalnya kerasa berat banget tapi saat kamu udah bisa melewati itu semua saat mendengar kabarnya kamu biasa aja saat mendengar namanya kamu biasa aja udah gak ada lagi ketika udah gak ada lagi perasaan ingin menangis udah gak ada lagi perasaan ingin kembali saat kamu udah bener-bener sembuh saat kamu udah bener-bener tahu bahwa kamu itu berharga dan sebenarnya kamu tidak pantas untuk tinggalkan dan bukan lagi doa-doa buruk yang kau ucapkan buat dia berarti kamu udah bener-bener sembuh akan ada waktunya kamu akan pasti berada di suatu masa atau di suatu keadaan dimana kamu bener-bener bisa move on dari dia jadi jangan menyerah kalau memang dia bukan takdir kamu belajar mengikhlaskan tapi jika memang dia takdir kamu Tuhan akan mengembalikan dengan keadaan yang lebih baik nantinya selamat menikmati